Hai perkembangan akuarium setelah beberapa bulan tema Inazuma tapi ini batunya sudah enggak begitu saya susun lagi ya sudah terlihat kayu mulai ditumbuhi oleh lumut-lumut batunya juga mulai lumut semua ini batunya juga sering dibersihkan oleh ikan sapu-sapu lumutnya Oke untuk ikannya ikan koi utama ikan-utama ikan koi dua ekor lalu ada tiger servis lalu mata merah mata merah lalu saya ada ikan sepat siam untuk hiasan aja nah ini sepat siam oke dia suka bersembunyi nah sepat siam sebab bersembunyi oke nah seperti inilah akuarium kita sekarang untuk lampu saya sudah ganti ya karena kemarin sudah putus jadi saya ganti lampu biasa lampu seperti ini oke nah akuarium kita mantap ya tenang banget nah tenang banget akuarium ini sering akuarium dibersihkan oleh ikan pembersih kaca jadi jadi lumutnya habis oke ini akuarium kita oke setelah beberapa lama beberapa ikan banyak juga yang sudah tidak ada ya saya taruh kolam lalu ini sisa ini kemarin dasarannya itu warna hijau ya bawahnya saya lumutnya saya biarkan tapi saya kemarin saat ada ikan pembersih kaca habis lumutnya dimakan nah gitu ya nanti ini saya nah pembersih kacanya ini saya pindah sudah ke kolam karena dia memakan ikan ya Nah jadi ikan-ikan ini kan ini pokoknya ikan-ikan besar ini pada dimakanin kulit apa sisiknya sama pembersih kaca nah ini sisiknya nah tuh kelihatan nah tuh sisiknya dimakan oleh ikan pembersih kaca lalu ikan pembersih kaca sudah saya taruh saya taruh kolam nah ini dia perkembangan update terbaru akuarium kita Oke mungkin sekian nah ini juga sebagai masukan bahwa kalau membeli ikan pembersih kaca bagus yang warna albino ya dia kalau sudah besar kalau pembersih kaca hitam dia pasti akan menyerang ikan lain waktu kecil dia ndak-ndak menyerang kayak gini sudah besar menyerang kalau yang albino sampai besar dia tidak menyerang Oke mungkin sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menyerang selamat menyerang selamat menyerang